Intro Nama saya Maria Christine Julianti Disini sebagai atlet tonggal putri Dulu sih gak begitu suka sama dengan badminton gitu Cuman dulu disuruh sama orang tua gitu Lebih tepatnya sama bapak Mungkin cita-citanya bapak punya anak yang bisa Ya syukur-syukur maksudnya jadi juara gitu lah dibulu tangki Orangnya sih enak baik gitu Apalagi semenjak terapi di Jakarta sering jalan bareng gitu Kalau makan juga nyari makan bareng rame-rame Terus juga kan tinggalnya juga sekamar gitu Malia Christine pernah dipelatnas Jadi sama-sama dengan saya Jadi saya tau satu yang pasti orangnya pendiem Agak tertutup Dan itu sifat pribadinya dia Tapi kalau dari tipe permainan sih memang dia Mungkin orang kalau yang gak tau disangkanya mainnya males-malesan Tapi memang tipenya seperti itu gitu Kayak ogah-ogahan mainnya Tapi sebetulnya pukulannya cukup menyulitkan lawan Ya kalau prestasinya kan memang Yang di Indonesia dia adalah peraih medali perunggu Di Olimpiade Beijing 2008 Jadi ya memang prestasi yang terbaik yang dicapai oleh Maria itu Misalnya dapet emas atau apa kan Seenggak-enggaknya bendera Indonesia kan berkibar DC Games juga kan Jadinya ya seenggak-enggaknya Kita udah nyumbangin sesuatu lah buat negara gitu Waktu di pelatas pun dia sebenarnya udah cedera Tapi kan mungkin cederanya itu belum terlalu parah Dia masih bisa latihan Terus masih bisa berprestasi sampai dengan 2008 Penyebabnya sih sebenarnya ya pas latihan aja gitu Maksudnya gak ada jatuh, gak ada apa gitu Cuman pas lagi latihan terus Gak tau kenapa tau-tau sakit aja Terus setelah itu langsung sakit terus gitu Makin kesini kayaknya cederanya makin parah Jadi makanya perlu direhab Dan cedera itu kan memang setiap orang gawan Terlata-lata sih pasti punya cedera Cuman yang Maria cedera ini kan agak cukup parah Karena di ligamen sama di cartilage-nya itu Yang dua hal itu yang membuat dia juga jadi agak sulit Bukan dia gak mau usaha Sebetulnya dia juga sebetulnya udah mau berhenti Tapi kita kasih semangat, kita kasih motivasi Dicobalah dengan rehab seperti ini Siapa tau berhasil bisa main lagi Kira-kira sih seperti itu Terapinya sih bentuknya Ya sama kayak kita latihan aja gitu Jadi mungkin ya awalnya Ya sama kita Kalau mau latihan kan kita memanasan dulu Kayak gitu-gitu terus Habis itu latihan penguatan otot buat paha sama Maksudnya biar menunjang di lututnya gitu kan Terus mungkin setelah kan ada bermacam-macam latihannya gitu Jadi ya setelah itu terakhirnya mungkin baru kayak di compress F Kayak di US juga gitu Terus kalau 10 kali terapi abis itu ada kayak disuntik gitu sih Udah lumayan lah maksudnya gak jadi tambah sakit gitu Di Jakarta kan tidur di kamer sama saya Jadi saya tau banget kalo pas lagi sakit Pas lagi kumatnya kayak gimana sakitnya Sampai gak bisa jalan gitu Ya sebenernya kasihan juga Tapi saya kasih motivasinya tuh Bisa sembuh lah mbak Jadi semangat terus terapinya kan Setiap pagi terapi Ya apa kasih semangat gitu Kalo kita belum ngasih prestasi yang bagus kan Kita pastikan takutnya kena degradasi apa gimana gitu Sebenernya sih pertamanya yang ditakutnya cuma itu doang gitu Cuman pas udah lama-lama maksudnya udah yang Ya udahlah maksudnya Kalaupun misalnya kita gak maksa juga tetap sakit gitu kan Jadi yaudah dipaksain aja lah Mbak Maria cepet sembuh tetap semangat lah Apapun keputusan Mbak Maria nanti Semua masih mau main Nanti udah berhenti Itu keputusan yang terbaik lah pasti Kalo bisa bantu kita juga kan Bantuin adik-adiknya, junior-juniornya Biar bisa kayak dia gitu semangatnya yang Dulu apalagi dia juara semifinal olimpik Buat motivasi kita-kita juga Gimana dia bisa sampe kayak gitu Apapun keputusan dia Saya kan sering juga dulu pertama-tama malah mungkin seminggu dua minggu awal Saya temenin terus sama dia Nah sekarang yang terakhir ya saya cuman bilang Ya Mar kita coba Sampe sebatas maksimal dari apa yang rehab itu bisa lakukan Kalo memang gak bisa Ya semua terpulang ke kamu lagi Kamu tetep mau fight lagi operasi itu yang saya bilang Dengan catatan siap gak 7 bulan apa 9 bulan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih